Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 hari ini Beserta kelas main top score dan top asis serta jadwal selanjutnya Liga 1 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 2023 Dari sepertandingan BRI Liga 1 2023 sebelumnya Madura United harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas Bayangkara FC Dilaga selanjutnya Persi Kediri harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama atas PSY Semarang Dilaga lainnya Borneo FC berhasil menang dengan skor akhir 2-1 atas Persi Tatanggrang Dan dilaga lainnya Dewa United berhasil menang dengan skor akhir 2-0 atas Persi Jawa Jakarta Berikut hasil BRI Liga 1 2023 hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 PSS Leman harus puas bermain imbang 0-0 versus Persebaya Surabaya Persi Bandung berhasil menang 2-1 versus Ranusantara FC Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi Jangan lupa pakai BRI MO Karena sepak bola olahraganya BRI MO Mobile Bengkingnya BRI MO berikan semangatmu Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Gustavo Almeida dari RMFC dengan torehan 9 gol Dan di pingkat kedua ada Alex Martins dari Dewa United dengan torehan 6 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Stefano Didi Pali dari Borneo FC dengan torehan 6 asis Dan di pingkat kedua ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan torehan 5 asis Berikut daftar safekeeper dan umpan terbanyak 31 Indonesia 2023 di hari ini Untuk safe terbanyak masih dipimpin oleh Sony Stevens dari Dewa United dengan torehan 45 kali safe Sedangkan untuk umpan terbanyak masih dipimpin oleh Rizky Rido dari Persis Jaya Jakarta dengan torehan 489 kali pasi Berikut daftar kelas sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Madura United dengan torehan 20 poin Di pingkat kedua ada Borneo FC dengan torehan 19 poin Di pingkat ketiga ada Barito Putra dengan torehan 17 poin Di pingkat keempat ada Ran Nusantara FC dengan torehan 16 poin Dan di pingkat kelima ada PSS Leman dengan torehan 16 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas main ada PSS Makassar dengan torehan 11 poin Persi Tangrang dengan torehan 10 poin Persi Kabo dengan torehan 8 poin Bayangkara FC dengan torehan 5 poin Dan ada Arema FC dengan torehan 3 poin Berikut catat pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2023-2024 Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 Akan ada pertandingan antara Bali United vs Barito Putra Yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indonesia dan V.com Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Akan ada pertandingan antara Arema FC vs Persi Kabo Yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indonesia dan V.com Dan akan dilakukan dengan pertandingan antara PSS Makassar vs Persi Solo Yang akan digelar di Stadion Glora B.J. Habibie Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indonesia dan V.com Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indonesia